Intro Memperingati Hari Konservasi Alam Nasional dan Menembut Hut ke-76 Republik Indonesia, BKSDS Sulawesi Utara bersama Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoko, melepas diarkan enam ekor satwa berupa elang paria dan ular sanja kembang di Cagar Alam Gunung Lokon. Cagar Alam ini dipilih sebagai lokasi pelepas diaran satwa karena memiliki habitat yang sesuai dan ketersediaan pakan yang cukup, serta aman dari ancaman dan gangguan. Empat ekor elang paria yang dilepas liar merupakan hasil penegakan hukum Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi 3, hasil translokasi BKSDS Sulawesi Tengah, dan hasil penyerahan dari masyarakat. Elang paria juga termasuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan dua ekor ular sanja kembang diperoleh dari hasil patroli penegakan hukum yang dilakukan BKSDS Sulawesi Utara dengan mitra terkait. Melalui pelepas liaran ini, BKSDS Sulawesi Utara berharap bisa mengedukasi masyarakat untuk tidak memelihara, berburu, dan memperdagangkan satwa liar ilegal. Ini merupakan kegiatan yang sangat bagus yang kita lakukan sehingga menjadikan edukasi kepada masyarakat di samping itu untuk menjadikan satwa liar. Yang pertama kami harapkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga dan menjadikan satwa liar yang ada di Sulawesi Utara dengan cara tidak menangkap, tidak memburu, dan tidak memelihara karena satwa-satwa ini sejatinya mereka hidup di alam. Pada kesempatan ini, BKSDS Sulawesi Utara juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan satwa liar demi menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Yung Kelonda, Kompas TV, Tomohon, Sulawesi Utara.